Halo selamat pagi ya jadi kemarin saya telah membuat video kesimpulan bahwa led berbeda outputnya akan berbeda ya tapi ada juga yang tidak percaya ada juga yang percaya ada juga yang bertanya kepada saya di komen ada juga yang WhatsApp panjang lebar ini itu ya makanya saya bahas lagi lebih mendalam kenapa berbeda-beda karena lednya juga berbeda-beda dari pabrikan berbeda dari sistem pembuatan yang berbeda-beda nih contohnya ya ini H4 H4 karena saya punya stoknya yang XHP ya kita bahas XHP saja ya kita tidak membahas tipe CSP tipe CES tipe-tipe COB segala macam ya karena saya punya nya XHP ya saya bahas XHP saja dah ya Nah anda bisa lihat nih led ini sejajar led ini sejajar oke led ini tidak sejajar nah itu saja sudah bisa membuat perbedaan ya ini ini tidak sejajar ya nah ini sejajar nah ini sejajar nah kita lihat jadi supaya sebagai pembanding mana yang bagus ya kita harus lihat bohlam halogen halogen sejajar nggak sih nah kenapa ini tidak sejajar ini sejajar ini sejajar atau ada bohlam lain pun yang mungkin tidak sejajar juga tapi jaraknya berbeda-beda itu tergantung dari pembuatan dia punya PCB ya kalau PCB nya sejajar sejajar begini artinya dia jalurnya kan satu led itu harus ada positif dan negatif dan dua led berarti kan ada dua positif dua negatif nah kalau yang bikin seperti ini dia lebih gampang jalurnya jalurnya eh gampang ya kalau yang sejajar begini jalurnya agak susah kalau saya lihat ya makanya kenapa yang model sejajar gini lebih mahal dibanding tidak sejajar itu ya jadi ini ada hubungannya dengan hasil output nanti di mobil anda cocoknya yang mana gitu ya makanya anda tidak bisa bilang universal lihat di online testimoni mungkin wah ini bagus nih buat mobil saya ini ini nah anda beli ternyata hasilnya tidak memuaskan karena ya itu saya bilang tidak cocok deh di reflektor mobil anda gitu ya kenapa karena ya itunya posisi lednya belum lagi kita berbicara soal tebal tipisnya tebal tipisnya nah ini juga tebal tipisnya ya tebal tipis tebal tipis itu yang dimaksud adalah tebal tipis ininya nih ya ada yang menyebutkan oh 0,5 apa 0,75 ada yang menyebutkan 0,82 tebalnya ya yang paling mahal itu bukan kri P9 dia 0,75 kalau nggak salah P12 0,72 atau berapa deh dia tipis ya jadi dia mengklaim dia punya tipis jadi super super bagus gitu ya kalau ini kan tebal ya ini kan tebal jadi makanya eh berbeda desain led berbeda pun hasil output gitulah kesimpulan saya kemarin ya dan banyak yang bertanya melalui WhatsApp saya punya led ini gimana ya bagusnya ya saya juga nggak bisa jawab saya juga nggak bisa jawab kalau orang Cina ngomongnya gini eh emang gua tukang kuamnya kita tahu segala hal bukan gitu ya kalau orang Cina ngomong gitu emang gua tukang kuamnya bisa tahu kalau orang Melayu Betawi mungkin ngomongnya emang gua dukun gitu bisa tahu gitu ya jadi begini kadang-kadang orang mau yang bagus bagaimana untuk mobilnya apa ya gini kalau saya simple Anda datanglah ke workshop Anda kan niat mau beli Anda datang ke workshop kita tes satu persatu mana yang bagus di mobil Anda makanya saya mengundang buat yang mau masang lampu datanglah ke workshop saya jam 5 kita janjian waktunya kita sambil menunggu hari gelap kita tes antara dua buah perbandingan Anda bisa milih yang mana mana yang bagus karena jujur terus terang output bentuk berbeda menyebabkan output berbeda loh itu ya jadi makanya eh nggak ada yang perfect gitu Hai kalau anda percaya untuk yang di luar kota tidak bisa datang ya Anda percayakan kepada saya ya saya rekomenkan saja mau beli yang mana gitu ya tapi kalau anda yang di Jakarta mau praktek silahkan datang ke workshop Juragan Lampu Jelambar Selatan 17 blok M nomor 5 grogol Jakarta Barat ya kalau yang banyak bertanya di WhatsApp saya tidak jawab ya artinya saya juga nggak tahu jawabannya jadi jangan memaksa bertanya ulang Bos gimana masangnya gimana bagusnya ya Anda nanya dong dengan yang tempat yang anda jual dekat ke tempat yang anda beli itu ya orang yang jual itu yang anda tanya jangan saya karena saya bukan dukun bukan tukang kuamnya saya nggak tahu bagus nggak bagusnya bagaimana gitu ya jadi mohon maaf nih ada yang komen saya baperan saya nggak mau jawab ini itu ya saya juga terbatas gitu saya bukan dukun ya jadi kesimpulannya led itu berbagai macam bentuk berbagai macam model bermacam bagai macam teknologi bagusnya untuk reflektor Anda yang mana ya itu Anda harus uji coba sendiri gitu ya Anda harus uji coba sendiri Anda harus pakai bagaimana nah misalnya kalau Anda percaya dengan saya ya Anda datang ke workshop kita jam 5 kita praktek gitu ya mau yang model 1 model 2 Anda tinggal pilih outputnya wah yang menurut Anda bagus ya Anda beli gitu loh nah misalnya kalau Anda beli di online store di di Bukalapak Tokopedia Shopee segala macem ya Anda nanyanya ke yang yang jual gitu ya jangan nanya ke saya saya juga nggak tahu karena saya terus terang model sampai saat ini saya mainnya kri itu ya saya nggak ngerti P9 F2 Cobi CES E3 apa segala macem saya tidak tahu karena terlalu banyak model saya cuman berkecimpung di kri kenapa kri karena saya bisa service satu rusak saya bisa service spare partnya ada Anda kurang terang mau saya upgrade bisa ya kipasnya mau diganti pun saya bisa tapi kalau yang bukan kri seperti si obi rusak mati ya daripada di service mendingan beli baru udah harga harganya kan jauh ya jadi ada WA juga ke saya saya punya si obi C6 rusak mau di service aduh mau harga berapa bro di service mendingan Anda beli baru Rp90.000 sepasang sudah baru di service mahal kenapa karena Anda harus ganti lednya ganti drivernya kalau rusak ya jatuhnya mahal belum ongkos kerja belum segala macem belum ongkos kirim mendingan Anda beli baru ya itu jadi jangan bilang saya baperan karena ada orang bertanya terus-terusan nggak dijawab Hai terus ada orang juga WA call tengah malam kita angkat ternyata bos saya punya lampu ini cara pasangnya bagaimana ya saya tanya Anda belinya dimana ya tanya sama yang belilah tanya sama yang jual lah ya jadi konsultasi boleh dengan saya cuman ya ada batasnya juga ya jadi jangan terlalu memforsir minta harapan jawaban yang jawaban yang memuaskan atau bagaimana ya kecuali Anda beli dengan saya ya saya bantu kalau beli sama orang lain ini minta bantu tengah malam lagi mas saya telepon ya kita kan bukan kalong juga kita perlu tidur nanti ada yang komen Wah bos bos jungki juragan lampu baperan saya nggak baperan cuma saya kasih tahu gitu ya banyak yang WA saya nggak jawab dia mah dia marah ngambang pasangnya bagaimana arah sudutnya kemana ya Anda coba sendiri lah bener nggak kecuali kalau Anda belinya sama saya ya saya pandu gitu ya cara pasangnya nah seperti pasang begini kan Anda kan masangnya ini harus ngerti ini bisa diputar nih ya bisa diputar-putar cara pasangnya bagaimana jadi ini Anda lepas dulu lepas dulu pasang dulu ininya jadi setelah bolam halogen dicopot pasang dulu ininya udah dipasang di mobil klipkan pasang karet baru dipasang bolamnya gitu ya jadi kadang-kadang masang aja orang nggak jelas dan penjualnya juga cuman jual doang jadi nanyanya ke kita gitu ya kita sih bantu se-se-sebisanya aja gitu ya jadi jangan nanya detail mau ke arah mana ke sudut mana saya juga nggak tahu karena saya cuma jualnya ya yang saya ada ini yang kri itu loh kalau jualnya merek lainnya saya bingung juga itu ya jadi jangan bilang saya baperan atau bagaimana karena kita juga terbatas saya juga manusia saya bukan dukun yang bisa menebak-menebak gitu ya tapi kalau percaya dengan kita ya boleh order kalau nggak percaya ya masih banyak yang jual di online kan gitu ya jadi nggak usah memaksakan diri memang di online kan banyak juga murah-murah harganya Anda bisa milih banyak juga yang bertanya kepada saya lapak di Bukalapak apa Anda searching aja juragan lampu saya cuma satu juragan lampu di YouTube juragan lampu di Facebook juragan lampu di Instagram juragan lampu di website juga juragan lampu Anda tinggal search di Google juragan lampu pasti nongol di kaskus pun ID saya juragan lampu di modifikasi.com pun dari dulu saya juragan lampu ya jadi jangan nanya lagi saya punya online saya ada online saya cuma punya Bukalapak Tokopedia saya ada cuman agak susah mengelolanya jadi saya milih satu aja deh Bukalapak Shopee juga saya tidak mungkin saya ada akun di Shopee cuma saya tidak jualan disitu jadi Bukalapak saja jadi kalau ada yang mau beli online di Bukalapak lah cek juragan lampu ya jadi nggak usah bertanya-tanya lagi toko online-nya apa juragan lampu Anda kalau mau datang ke workshop juragan lampu Jelambar Selatan 17 blok M nomor 5 grogol Jakarta Barat ya jadi kalau saya ngomong to the point apa adanya saya tidak punya perasaan marah atau bagaimana enggak memang ciri khas saya ngomong ya blak-blakan gitu ya saya kalau bilang barang jelek-jelek bagus-bagus ya jadi bohlam ini beda bentuk beda hasil ya tidak bisa bilang yang disamakan sebenarnya halogen pun juga berbeda-beda di tiap reflektor sebenarnya cuman karena Anda tidak memperhatikan karena kan halogen nggak kalau halogen nggak begitu terang tidak begitu ketara jadi ya udah Anda mungkin berpikir biasa aja Nah sekarang Anda ganti led kok bisa bilang saya berbeda-beda ya karena led sinarnya lebih putih dan lebih terang jadi ketara gitu di tembok jadi berbeda-beda halogen pun di tiap mobil itu berbeda Anda punya Avanza saya punya Innova hasil outputnya juga berbeda sebenarnya berbeda Hai berbeda cuman ada tidak memperhatikan itu ya Nah setelah ada ganti led baru memperhatikan beda-beda beda mana yang bagus mana jelek Iya betul ya makanya untuk lampu yang cocoknya mana di mobil Anda ya kalau Anda mau nyoba-nyoba ya silahkan Anda beli tapi kalau Anda percaya dengan saya Anda tinggal datang ke workshop kita coba kita tes mana yang menurut Anda bagus itu ya kalau untuk yang di luar kota ya Anda bisa order online ya mobil-mobil seperti Innova Avanza Expander kan mobil sejuta umat ya kita tahu lah mana yang bagus mana yang jelek tapi kadang-kadang ada orang bertanya ke saya begini mobil saya Hyundai apa tuh dia bilang mau pakai LED yang bagus apa ya solusinya saya juga nggak bisa jawab karena saya belum pernah coba nyoba itu ya mobilnya kagak ada kalau mobilnya ada ya kita cobain datang ke workshop lah tes itu loh Oh ya jadi kalau sejuta umat Hai kita tahu lah mobilnya Avanza Innova ya udah udah biasa ya nah makanya Anda beli yang bisa setel setel 390 derajat maju mundur ada kemarin customer saya nih dengan Pak dosen namanya di Riau yang beli HP 70 dia bilang kurang panjang sebenarnya solusinya bisa di sini ada ganjelan nih karet karena bisa dilepas atau kalau Anda merasa kurang maju sebenarnya ini bisa digerindan dipapas nih karena saya pernah lakukan itu kan ini kan universal buatan pabrik mungkin nggak presisi atau mobil di Indonesia unik atau berbeda ya kita papas di sini nih papas di cincin ininya nih supaya dia bolanya bisa lebih mundur nah ini kan bola begini nih hampat nih ya kita beritahu dah sedikit triknya ya ini kan ada dudukan hampat di sini ini kan ada tebelnya segini pasti kan nah ada mobil-mobil tertentu dia fokusnya memang perlu bohlam ini lebih maju ke depan perlu bohlam ini lebih maju ke Mika gimana caranya supaya anda dia bisa lebih maju tapi dudukannya kan udah fix ya gampang bro kita papas di sini nih berapa mili satu mili efeknya lebih maju pasti tapi saya nggak buka gimana caranya untuk mobil apa karena itu kan eh gimana ya rahasia dagang know-how ya jadi makanya eh tiap-tiap reflektor mempunyai sifat yang berbeda caranya berbeda yaitu ya trik kita untuk ya berjualan kalau kita tidak punya know-how saya nggak bisa berjualan ya jualan seperti di online aja harganya pia-piaan gitu ya justru karena kita punya know-how mobilnya apa saya rekomenkan apa Oh dia harusnya agak mundur fokusnya sedikit atau agak maju ya kita bermain di dudukan segala macem gitu ya makanya eh kita bisa menjual dengan harga yang berbeda beda dengan di online yang harga 5.000 yang untung 5.000 pun mereka bisa jual karena mereka cepat main barang bagus tidak bagus kan hasilnya makanya banyak yang komplain banyak yang konsultasi gitu ya nanti mungkin akan saya bikinkan satu video Hai keluhan-keluhan customer yang ke WA saya cuma saya lagi cari gimana caranya menghilangkan nomor handphonenya dia tapi saya bisa bikin videonya gitu ya jadi di screen video capture tapi nomornya jangan jangan ditampilkan lah ya tidak enak tidak etis karena itu rahasia jadi setiap apa yang anda konsultasikan di handphone saya saya simpan gitu ya jadi Oh permasalahan di lapangan Oh begini Oh begitu gitu ya Oke terima kasih telah menyaksikan jadi no hard feeling tonton terus channel saya karena setelah kita main light ini nih sudah tidak ada perkembangan lagi Hai tidak ada yang perlu dibahas lagi mungkin kita akan bahas ke proyektor gitu ya jadi kita bahas mengenai proyektor Hai mana yang bagus mana yang terang apa keuntungannya apa kerugiannya sebenarnya banyakan yang bilang Oh ganti aja proyektor proyektor lebih terang gak sih sebenarnya dengan reflektor itu ya kita perlu bahas Oke terima kasih ya belum masalah lain lagi ya masalah bohlam H4 ini bohlam H4 ini kan jauh dan dekat ada juga yang mengeluh deketnya sih bagus lampu deket ya pas pada saat lampu jauh nggak kelihatan apa-apa ada juga yang mengeluh seperti itu nah pas pada saat lampu jauh katanya bukannya lampunya naik malah lampunya turun pas pada saat lampu jauh nggak terang nggak nggak kelihatan nggak ini nggak itu nggak apa nah makanya bohlam ini berbeda-beda jadi mana yang cocok untuk di reflektor anda ya belum tentu cocok di mobil lain gitu ya saya juga nggak bisa menjawab keluhan-keluhan masing-masing orang ya karena juga belinya bukan di saya saya juga nggak tahu tipe yang dipakai tipe apa gitu ya kadang-kadang orang cuman WA ngomong begitu aja saya juga nggak tahu dia pakai tipe bohlamnya apa ditanya nggak mengerti saya cuman beli aja di online ini itu nggak ngerti saya tanya pasangnya tipe sorotan atas tipe sorotan bawah atas bawah dia juga nggak ngerti apa segala macemnya itu susah untuk dijawab ya seperti itu makanya kalau yang bertanya seperti itu tidak menyertakan foto tidak menyertakan video kadang-kadang saya cuekin gitu ya jadi kalau yang dicuekin jangan baper jangan marah jangan merasa ini karena datanya nggak lengkap gitu ya datanya nggak lengkap gimana kita mau diagnosa gitu ya permasalahannya dimana gitu nah jadi saya juga nggak bisa jawab saya juga nggak bisa kasih kesimpulan gitu ya jadi kalau misalnya kalau anda mau dibantu ya silahkan datang ke workshop kita cekin ya janjian waktu mungkin mau menjelang maghrib ya jadi saya bisa tahu oh masalahnya di sini masalahnya di situ gitu ya atau anda oh harus ganti bohlam ini ya seperti itu jadi terlalu banyak masalah nah masalah-masalah itu konsultasi apa curhatan dari customer akan saya buatkan nanti di jadi video jadi vlog nanti akan kita upload ke YouTube juga ya jadi terlalu banyak masalah led ya soal low beam nya jelek lah soal high beam nya lah low beam nya pasti bagus bos ada cut off tapi high beam nya payah itu X3 tuh banyak tuh yang curhat seperti itu ya makanya daripada anda mencoba coba jadi anda udah beli mau coba-coba nah nggak ada salahnya kan percaya dengan kita order dengan kita gitu loh ya dengan juragan lampu anda bisa beli makanya sebelum anda beli tonton video ini atau untuk anda tolong di sharing ke teman-teman di sharing ke saudara atau di sharing ke siapapun yang mau beli tonton dulu video saya sebelumnya ya oke terima kasih